Pada masa libur sekolah dan juga jelang libur panjang hari raya itu lah tahun 2023 Jumlah penumpang kereta api di wilayah Daoblapan Surabaya mengalami kenaikan Bila dibanding dengan hari-hari sebelumnya Hari ini tercatat sebanyak 16.758 penumpang berangkat dari seluruh stasiun wilayah Daoblapan Surabaya Jumlah tersebut meningkat bila dibanding dengan hari-hari sebelumnya Yang berpisah antara Rp12.000 sampai dengan Rp13.000 penumpang Manumitas penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daoblapan Surabaya Tujuan ke kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan juga ke kota Banyuami Setiap hari selama masa libur tersebut Daoblapan Surabaya akan mengoperasikan 42 keberangkatan kereta api jarak jauh Dari 42 kereta api jarak jauh tersebut 17 kereta api berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng 14 berangkat dari stasiun Surabaya Saturi Dan juga 11 kereta api jarak jauh Berangkat dari stasiun Malang dengan berbagai kota tubuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.